Kali ini Tribun Jual Beli bakalan ngerekomendasiin ke Sobat Tribun Jual Beli mobil bekas LMPV. Tentu aja harga mobil bekasnya affordable dan tentunya ramah di kantong deh. Mobil itu adalah Suzuki All New R3 tahun 2016-2019 bekas yang bisa jadi pilihan menarik buat Sobat Tribun Jual Beli. Dikuti berani kreditauto.com bisa dibilang mobil termasuk suatu kebutuhannya karena tentu aja mobil banyak fungsinya untuk kendaraan harian atau untuk bepergian bersama keluarga. Nah kalau Sobat Tribun Jual Beli lagi kepengen beli mobil tapi terhalang dana terbatas, kalian bisa milih mobil second alias bekasnya loh. Pastinya harga mobil bekas lebih terjangkau, terlebih kalau kalian pinter milih mobil bekasnya nggak bakal rugi deh. Kebetulan pas banget Tribun Jual Beli punya rekomendasi mobil bekas keluarga LMPV yaitu Suzuki R3 lansiran tahun 2016-2019. Oh iya mobil ini awal diperkenalkan tahun 2012 lalu dengan membawa tiga pilihan trim yaitu GA, GL, dan GLX. Selain itu Suzuki R3 juga ditawarkan dalam dua pilihan transmisi yaitu otomatis dan manual. Bisa dibilang sih munculnya Suzuki R3 ini jadi penantang Toyota Avanza yang bermain di kelas LMPV dan keduanya bersaing cukup ketat. Mobil ini punya ruang kabin yang cukup luas, bisa menampung 8 orang penumpang, jadi cocok deh dijadikan mobil keluarga. Apalagi di pasaran mobil bekas sendiri, unit Suzuki R3 ini cukup banyak diburu oleh konsumen loh. Oke daripada makin penasaran, ini dia daftar harga mobil bekas Suzuki R3 yang diambil menjadi kanal price list gridauto.com. Yang pertama ada varian New R3 GL manual transmission tahun 2016 dijual seharga Rp125 juta. Kemudian ada New R3 GX automatic transmission tahun 2017 dijual seharga Rp138 juta. Lanjut ada All New R3 GL manual transmission tahun 2018 dijual seharga Rp165 juta. Terus ada All New R3 GX automatic transmission tahun 2018 dijual seharga Rp170 juta. Terakhir All New R3 GX automatic transmission tahun 2019 dijual seharga Rp175 juta. Oh iya harga ini diambil dari pedagang mobil bekas area Jakarta dan sekitarnya ya. Terus data ini diambil terakhir pada awal November 2021. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di tribunjualbeli.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!